Yo oke guys, balik lagi bareng gue Kres Jadi guys, di video kali ini gue gak bakal ngebahas addon dulu Tapi guys, di video kali ini gue bakal membagikan tutorial komen blog lagi cuy Oke guys, setelah sekian lama gue gak membagikan tutorial komen blog Jadi kali ini gue bakal membuat tutorial komen blog lagi guys ya Nah guys, jadi disini gue bakal membagikan tutorial partikel yang mengikuti player cuy Seperti yang ada di server-server guys ya Nah contohnya aja itu seperti yang kalian lihat ini cuy ya Nah yang mengelilingi gue ini adalah partikelnya guys ya Nah ini kemanapun yang gue gerak, itu diikuti sama partikelnya cuy Kalian bisa lihat ya guys ya Nah jadi gue bakal kasih tau tutorialnya dan ini simple banget Sistem ini tuh mirip-mirip kayak sistem yang dimana gue itu sempet buat yang namanya partikel slapper cuy Itu mirip-mirip kayak gitu Jadi yaudah langsung aja kita bakal masuk ke tutorialnya cuy Let's go Oke guys ya, jadi bahan-bahan yang kalian perlukan untuk membuat partikel yang bakal mengikuti player itu Kalian memerlukan yang pertama adalah comment blog cuy Cara dapetin comment blog kalian tinggal masuk aja ke chat ya guys ya Dan kalian bisa ketik kayak gini cuy Dan kalian juga buat komen seperti ini supaya nanti gak ada tulisan yang nge-spam ya guys ya Selanjutnya kalian perlukan yang namanya armor stand, unville, dan juga nametag cuy Nah langsung aja kita bakal masuk ke tutorialnya guys ya Oke yang pertama-tama itu kalian harus kasih nama dulu armor stand kalian ini guys ya Kalian bisa taruh armor stand kalian ini di bagian atas kayak gini cuy ya Radha di atas gini Supaya nanti kalian bisa lihat partikelnya udah bener atau enggak gitu cuy ya Nah langsung aja kalian kasih nama ini namanya bebas ya kalian kasih aja nama Oke guys sebagai contoh disini gue bakal kasih nama armor stand nya itu adalah kontrakan cuy kontrakan ya santui cuy jangan negatif tinggi bisa kontrakan Oke gue bakal kasih nama kontrakan di bagian sini boom Nah kalian bisa lihat ini udah aku kasih nama kontrakan ya Nah kalau sudah kita bakal langsung aja lanjut ke komen-komennya Nah kalian tinggal taruh aja comment blog yang pertama Disini kalian buat yang namanya execute execute at e Oke lalu kalian buat type ya type sama dengan armor stand Lalu kalian kasih yang namanya name ya Name itu nama armor stand kalian yang kalian udah buat tadi Karena tadi gue udah kecontohin pakai kontrakan jadi gue buat kontrakan Dan gua tutup kurung nah jika sudah execute with itu tulisan execute yang apa gitu wanya Oke jadi kayak gini ya guys ya kalau sudah kalian tinggal lanjutin aja pake swigel 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 Lalu kalian kasih yang namanya particle cuy particle Nah kalau sudah kalian tinggal bebas pakai particle apapun itu Nah untuk list particle nya itu kalian bisa cek aja di deskripsi video ini disana udah banyak banget particle yang kalian bisa coba Nah jadi yang pertama disini mungkin gue bakal coba pakai minecraft heart particle Nah kalau sudah kalian tinggal tambahin aja kayak gini guys ya Petik logo petik kayak gini lanjut petik lagi dan kalian kasih min 3 cuy min 3 lalu kalian petik lagi Dan kalian tambahkan yang namanya 0,8 cuy nah kayak gini ya Nah kalian buat komen yang pertama itu seperti ini cuy nah komen ini tuh menambahkan particle di armor stand kalian cuy Nah kalau sudah kalian buat repeat dan always active seperti ini Dan kalau berhasil ini otomatis bakalan di bagian sini di bagian armor stand ini bakal ada Yang namanya particle nya cuy seperti ini ya Nah jadi itu fungsinya kenapa kalian harus taruh armor stand nya itu di bagian atas supaya nanti kelihatan particle nya apakah benar atau salah gitu cuy ya Oke selanjutnya untuk komen yang kedua disini kita bakal langsung pindahkan particle ini ke bagian atas kepala kita cuy ya Nah lanjut kita bakal kasih komen nya disini yaitu yang namanya execute 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 lalu kalian kasih HP atau kalau kalian dipakai di server kalian itu kalian tinggal pakai aja Gamer tag siapa yang mau kalian kasih particle sih contoh disini kalian mau kasih ke teman kalian yang namanya siapa gitu kalian tinggal tulis aja namanya Gamer tag nya ya nah disini gua bakal tulis nama ku aja crosscraft ya crosscraft nama ku yang ada di bagian sini cuy Nah yang ada di bagian sini guys ya oke lanjut kalian buat kayak gini execute nama player lalu kalian kasih swigel 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 seperti biasa dan kalian tambahkan yang namanya tpg ya tp.se lalu kalian buka kurung ya bisa buka kurung kotak kalian kasih type armor stand lalu kalian kasih namenya gesia name sama dengan nama armor stand kalian sih karena tadi gua buat kontrakan langsung aja kontrakan oke seperti ini tutup kurung lalu kalian buat kayak gini cuy swigel swigel 4 lalu kalian swigel dan swigel sekali lagi kalian tambahkan 8 cuy nah kayak gini guys ya nah kalau sudah ini komennya seperti ini kalian tinggal screenshot aja dan untuk blok type nya kalian ke repeat dan always active dan kalau berhasil itu partikelnya otomatis ke tp kesini cuy lebih tepatnya armor stand nya yang tp si kalian bisa lihat ini si kontrakan malah di atas kepala aku anjir nah jadi disini kan kalian udah bisa lihat partikelnya udah mengelilingi kita dan mengikuti kita tapi ini armor stand nya masih kelihatan anjir oke jadi langkah selanjutnya kita menghilangkan armor stand ini cuy ya nah untuk itu caranya gampang banget kita tinggal kasih efek invisibility cuy ya kalian tinggal buat aja kayak gini efek te type ya guys ya type sama dengan armor stand lalu kalian kasih namenya cuy namenya kalian kasih yang namanya kontrakan atau nama armor stand kalian cuy ya kontrakan lalu kalian kasih efek invisibility 223 oke seperti ini guys ya kalian bisa lihat dan kalian langsung aja bikin repeat always active dan boom armor stand nya hilang cuy dan ini otomatis udah mengelilingi kita gitu cuy ya nah kalian bisa lihat ini udah mengelilingi kita dan mengikuti kita untuk partikelnya jadi ini udah mirip kayak di server server ya guys ya dan kalian juga bisa ubah yang namanya partikelnya cuy nah kalian ubah aja di comment block yang pertama ini cuy ya comment block yang menambahkan partikel di armor stand nya cuy nah di bagian sini guys ya di bagian ini kalian bisa ganti aja untuk partikelnya kalian bebas pakai partikel apa kalau kalian mau ganti kalian tinggal ganti aja di bagian sini nah jadi disini gua bakal coba ganti ya guys ya gua bakal coba ganti menjadi NCS mungkin ya NCS gua nggak begitu apal cuy untuk di bagian comment partikel jadi ya gua coba yang gua tahu-tahu aja mungkin ya ini NCS gua bakal coba apakah berhasil oke berhasil cuy ini dia partikelnya yaitu partikel NCS kalau bisa lihat ini tuh mengelilingi kita jika sih ya Nah itu kayak partikel Enderman gitu dan lanjut gua bakal coba mungkin yang lain guys ya karena ini yang NCS enggak enggak terlalu cocok jadi gua bakal coba n-road guys ya n-road itu yang lampu di dn itu cuy ya gua bakal coba apakah bisa oke bisa cuy nah seperti ini cuy untuk tutorialnya gampang banget ya sebenarnya masih banyak lagi guys ya untuk list list partikelnya kalian bisa coba aja satu persatu atau mungkin yang mana yang kalian suka gitu cuy untuk list partikelnya gua udah taruh di deskripsi video ini ini kalian tinggal coba aja satu persatu yang mana menurut kalian yang paling bagus kalian bisa coba aja langsung dan untuk caranya itu kayak gitu tadi guys ya cuman gampang yang pertama kalian kasih partikel di Armor stand-nya yang kedua kalian TP kan Armor stand ke kalian sendiri dan yang ketiga kalian kasih invisibility di Armor stand-nya jadi ini bakalan keren banget gitu cuy ya Oke guys ya mungkin segitu dulu untuk tutorial comment blog kali ini semoga kalian enjoy dan semoga kalian paham ya guys ya dan kalau kalian enggak paham langsung aja kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan untuk event list partikelnya seperti biasa ada di deskripsi video ini kalian bisa coba salah satunya atau kalian mau coba semuanya terserah ya yang penting kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment and share subscribe juga buat kalian yang baru datang and I'll see you guys peace sub indo by broth3rmax